Pedang Pelangi Jelit 54 Huantai Hiap aku tak akan menyalahkan dirimu, waktu itu kita berdua sama-sama menjadi korban kejahatan orang lain, andai kata Hoa Tintin tidak menerima pesan dari suhu untuk mempertahankan kedudukan dan kehadiran Pek Hoa Pang dalam dunia persilatan, Sedari dulu aku telah mengakhiri hidupku tapi ayah Angto benar-benar adalah putri kandungmu, aku tak bisa membiarkan bocah itu hidup tanpa ayah untuk selamanya, oleh sebab itu aku telah minta tolong kepada Banlo Hujan untuk menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya kepadamu. Ketika berbicara sampai di situ, ia tak bisa menahan diri sehingga menangis terisak. Buru-buru Banlo Hujan berkata, sesungguhnya beginilah peristiwanya, waktu itu Pek Hoa Lo Pangcu mempunyai dua orang murid kesayangan, seorang bernama Hoa Siang Siang dan seorang lagi adalah Hoa Tintin, sesungguhnya kedua orang ini adalah kakak beradik sekandung Hoa Siang Siang lebih tua setahun daripada Hoa Pangcu. Semua jago yang hadir dalam ruangan segera memasang telinga baik-baik serta mendengarkan kisah cerita tersebut dengan seksama, karena selama ini mereka selalu menganggap Pek Hoa Pang sebagai suatu perguruan kaum susat dan jarang ada yang mengetahui latar belakang sebenarnya. Terdengar Banlo Hujan berkata lebih jauh. Di dalam perkumpulan Pek Hoa Pang berlaku suatu peraturan, yakni semua anggota perkumpulan itu tak boleh kawin serta memperlakukan soal jenah, sebagai pantangan nomor wahid. Waktu itu di saat Lo Pangcu sakit beratia telah memilih seorang calon penggantinya kalau berbicara menurut-urutan maka Hoa Siang Siang yang seharusnya terpilih, tapi Lo Pangcu menganggap Hoa Siang Siang beratak jelek lagi pula suka mencari menangnya sendiri. Bila kedudukan Pangcu sampai diserahkan kepadanya, niscaya banyak kesulitan yang bakal dialami oleh perkumpulan Pek Hoa Pei, oleh sebab itu beliau pun mengumumkan Hoa Tin Tin sebagai calon penggantinya. Ketika Hoa Siang Siang melihat gurunya pilih kasih, dalam marahnya dia pergi meninggalkan perguruan, dan akhirnya di tebing Sian Hoa Gei di luar kota Kim Leng, dia mendirikan perguruan sendiri yang bernama Sao Hoa Bun. Oh oh, diam-diam semua orang mengangguk. Ban Lo Hujain berkata lebih jauh. Semenjak Hoa Pangcu menjabat sebagai ketua, kedua belah pihak pun hidup tersendiri tanpa terjadi sesuatu peristiwa pun, siapa tahu 17 tahun kemudian. Ia memandang sekejap ke arah Huan Tai Seng, kemudian melanjutkan kembali. Huan Tai Hiap mempunyai seorang sahabat karib, kalau disebut namanya kalian semua mungkin tahu atau paling tidak pernah mendengar namanya, Dia adalah si tombak bercabang tiga Nyo O Lip Biao, Nyo O Tai Hiap dari keluarga Nyo O di wilayah Keng Se, nama besar perusahaan ekspedisi Sem Chai Biao Kiok di masa itu cukup termashur pula di seantro jagad, tapi gara-gara peristiwa tersebut menjadi bangkrut dan harus gulung tikar. Ilmu tombak dari keluarga Nyo O sangat termashur di seluruh kolong langit, tentu saja semua orang mengetahui nama besar dari si tombak bercabang tiga Nyo O Lip Biao. Tapi tak ada yang tahu apa sebabnya perusahaan Sem Chai Biao Kiok yang termashur itu menjadi bangkrut dan akhirnya gulung tikar. Terdengar Ban Lo Hujain berkata lagi. Waktu itu, Nyo O Lip Biao mendapat sebuah order untuk mengirim sebuah barang yang sangat mahal harganya, konon benda itu adalah seperti intan permata yang tak ternilai harganya. Dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, ia telah bertemu dengan seorang nyonya muda yang hendak terjun ke sungai untuk bunuh diri, Nyo O Tai Hiap yang berwelas kasih segera menyelamatkan jiwanya, setelah ditanyakan sebab muasababnya, baru diketahui kalau nyonya muda itu hendak bunuh diri karena sering dihina mertuanya dan mempunyai suami yang suka berjudi, Katanya bila sudah kalah main, maka pulangnya dia pasti dihajar sampai babak belur, akibat perlakuan tersebut akhirnya perempuan itu pun melarikan diri. Terdorong oleh rasa perikemanusiaan Nyo O Tai Hiap pun menampung perempuan itu serta diajak meneruskan perjalanan bersama, sebab waktu itu malam sudah larut, Lagi pula besoknya kereta barang mereka juga akan melalui dusun yang dimaksud, ia berniat mengawalnya pulang sampai ke rumah. Maka di sebuah rumah penginapan mereka pun menyewa sebuah kamar untuk perempuan tersebut. Siapa tahu, malam itu juga mereka telah dikerjai orang lain, Nyo O Tai Hiap beserta anak buahnya baru bangun dari tidurnya menjelang siang hari keesokannya. Dia sedang barang kawalan mereka beserta perempuan muda yang ditolong itu sudah lenyap entah pergi kemana. Setelah berhenti sejenak untuk tukar napas, Ban Lo Hu Jin meneruskan kembali ceritanya. Tentu saja Nyo O Tai Hiap menjadi sangat gelisah, sebab perempuan muda tersebut belum pernah dijumpai dalam dunia persilatan sehingga identitas maupun asal-usul sama sekali tak bisa dirabah. Dalam keadaan seperti ini dia jadi teringat degenan seorang sahabat karibnya yakni Huan Tai Hiap untuk membantunya menyelidiki kasus tersebut. Dari keterangan yang berhasil dikumpulkan Huan Tai Hiap tentang perempuan muda yang memakai sekuntum bunga merah di atas sanggulnya itu, ia jadi teringat pula dengan para anggota Pek Ho Ap Pang di wilayah selatul sisya barat Laut Kiu Ho Asan di Provinsi Anhui yang menggunakan pula bunga merah sebagai simpulnya, hanya saja setahunya anggota perkumpulan itu jarang sekali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Maka diiringi Huan Tai Hiap berangkatlah Huan Tai Hiap menyambangi perkumpulan Pek Ho Ap Pang, kemudian atas kesaksian dari Huan Tai Hiap ternyata mereka benar-benar menemukan kalau setiap anggota Pek Ho Ap Pang memang mengenakan sekuntum bunga merah di sanggulnya, persis seperti keadaan perempuan muda tersebut. Berbicara sampai di sini, Ban Lo Hu Jin melirik sekejap lebih dulu ke arah Pek Ho Ap Pang Chu, kemudian baru melanjutkan kata-katanya. Ho Ap Pang Chu belum pernah mengadakan hubungan dengan orang luar, tentu saja menghadapi kunjungan dua orang sahabat Kang Ou yang sama sekali tak diduga ini ia merasa keberani sekali. Setelah terjadi pembicaraan barulah diketahui kalau sudah terjadi peristiwa besar seperti ini. Waktu itu Ho Ap Pang Chu memberikan pernyataan bahwa semua anggota Pek Ho Ap Pang tak pernah terjun ke dunia persilatan, lagi pula perkumpulan mereka mengutamakan soal jenah, membunuh dan mencuri, sebagai tiga pantangan tersebut, tak mungkin anggota perguruannya melakukan perbuatan semacam itu. Tapi siapun teringat pula dengan perguruan Sau Ho Abun yang didirikan Hoa Siang Siang, anggota perkumpulan itu pun memakai kuntum bunga merah disanggul sebagai tanda, bisa jadi perbuatan tersebut dilakukan pihak mereka. Sudah tentu dugaan tersebut tidak ia terangkan kepada Huan Tai Hiap maupun Nyo Tai Hiap. Tatkala Huan Tai Hiap dan Nyo Tai Hiap melihat Pek Ho Ap Pang Chu menyangkal, sedangkan setiap anggota perguruannya memakai bunga merah sebagai tanda, tentu saja tak mau mempercayai hal tersebut dengan begitu saja, akan tetapi berhubung Ho Ap Pang Chu memberi jawaban secara lues, lagi pula tiada bukti yang menguatkan, akhirnya mereka berdua terpaksa harus mohon diri. Padahal kedua orang itu tidak pergi jauh mereka ada maksud melakukan penyelidikan lagi pada malam harinya. Siapa tahu sepeninggal kedua orang itu, ternyata Ho Ap Pang Chu segera menyiapkan kereta dan segera meninggalkan selat W.E.C.C.E., hal segera menimbulkan kecurigaan Huan Tai Hiap dan Nyo Tai Hiap maka secara diam-diam mereka berdua pun melakukan penguntilan dari belakang. Berbicara sampai di sini, Ban Lo Hu Jin segera berpaling dan tanyanya sambil tersenyum. Ho Ap Pang Chu, apa yang ku ceritakan tak salah bukan? Dengan air matu bercucuran membasai wajahnya, Ho A Tintin manggut-manggut. Maka Ban Lo Hu Jin pun berkata lebih jauh. Waktu itu Ho Ap Pang Chu berniat menyelidiki soal barang kawalan perusahaan Sam Chai Piau Kiok yang hilang, tentu saja tujuan tak lain adalah perguruan Sao Ho A Bun di Tebing Sian Ho A G di luar kota Kim Leng, tapi Huan Tai Hiap dan Nyo Tai Hiap telah salah mengartikan maksud dan tujuannya, mereka mengira pihak Pek Ho Ap Pang benar-benar telah membegal barang kawalan tersebut dan kini berniat untuk menyembunyikannya di tempat lain, maka sepanjang jalan mereka mengikuti terus perjalanan Pek Ho Ap Pang Chu dengan seksama. Sejak Ho A Siang Siang mendirikan perguruan sendiri, ia pun belum pernah bentrok dengan Ho Ap Pang Chu secara terang-terangan. Sejak Ho Ap Pang Chu menjadi ketua, Ho A Siang Siang juga menjadi tiang lo pelindung hukum dari Pek Ho Ap Pang. Oleh sebab itu Pek Ho Ap Pang masih menganggap Ho A Siang Siang sebagai tiang lo pelindung hukumnya dan sama sekali tidak mengakui perguruan Sao Ho A Bunnya. Ketika Ho Ap Pang Chu tiba di tebing Sian Ho A G Ho A Siang Siang juga menyambut kedatangan Ho Ap Pang Chu sebagai seorang ketua. Di seluruh tebing Sian Ho A G penuh ditumbuhi aneka bunga yang berwarna-warni sekalipun tiada larangan untuk orang lain menikmatinya tapi ada dua peraturan yang harus dipegang teguh oleh setiap orang. Pertama orang asing dilarang memasuki daerah terlarang dan kedua setiap pumat persilatan dilarang memasuki daerah tersebut dengan membawa senjata. Tatkalah Huan Tai Hiap dan Nyo Tai Hiap berdua menanti Ho A Pang Chu hingga tiba di tebing Sian Ho A G. Mereka tahu kalau sudah tiba di tempat tujuan saat itu menjelang senja mendekati malam. Keduanya memasuki tebing Sian Ho A G tersebut, maka berarti kedua orang itu sudah melanggar kedua buah larangan dari Ho A Siang Siang. Bagaimana mungkin mereka dapat menduga kalau pihak Sian Ho A G telah melakukan persiapan? Baru saja kedua. Orang itu memasuki hutan bunga, mereka sudah dibikin mabuk oleh asap dupa seratus bunga dan tergeletak di tengah hutan bunga tadi, gara-gara perbuatan mereka yang gegabah ini, akhirnya terciptalah suatu kesalahan besar yang tak bisa ditolong lagi. Semua jago mendengarkan kisah tersebut dengan terpesona, makin didengar makin asik sehingga suasana dalam ruangan hening dan sepi kecuali pembicaraan Ban Lo Hu Jin seorang. Setelah beristirahat sejenak dan menghirup air teh seteguk, Ban Lo Hu Jin berkata lebih jauh. Tentu saja barang kawalan dari perusahaan Sam Chai Piao Kiok telah dibegal oleh anak buah Ho A Siang Siang tapi sewaktu Ho A Pangcu melakukan penyelidikan ternyata Ho A Siang Siang selalu menyangkal, malah ia sempat melayani Ho A Pangcu secara ramah dan baik sekali. Menanti Huan Tai Hiap dan Nyo Tai Hiap telah berhasil ditawan, timbulah suatu niat akal busuk di dalam hati Ho A Siang Siang, secara diam-diam dia meloloh kedua orang itu dengan bubuk bunga pembangkit berahi sementara dalam hidangan untuk Ho A Pangcu pun diberikan pula obat yang sama. Waktu itu dia berniat membiarkan Huan Tai Hiap dan Nyo Tai Hiap memperkosa Ho A Pangcu secara bergantian, tapi di saat terakhir ternyata dia berubah pikiran, hanya Huan Tai Hiap yang kemudian dihantar ke dalam kamar tidur Ho A Pangcu sebaliknya memerintahkan seorang dayangnya untuk melayani Nyo Tai Hiap. Ketika mendengar sampai di sini semua jago yang hadir dalam ruangan sama-sama dibuat keheranan, rencana busuk apakah yang sesungguhnya telah direncanakan Ho A Siang Siang dengan perbuatannya itu? Ban Lo Hujain berkata kembali. Tindakan dari Ho A Siang Siang waktu itu betul-betul keji, rupanya telah membiarkan dayangnya melayani Nyo Tai Hiap. Ia segera mengikat kedua orang itu menjadi satu dan pada malam itu juga menghantar mereka ke gedung pengadilan di kota Kim Leng dengan tuduhan Nyo Tai Hiap telah memperkosa rakyat biasa, bukan cuma begitu, malah dia pun menghubungi istri tua Nyo Tai Hiap agar datang menyaksikan sendiri adegan tersebut di gedung pengadilan. Untung saja istri tua Nyo Tai Hiap adalah seorang yang bijaksana, dia pula yang kemudian menebus Nyo Tai Hiap hingga dibebaskan dari tahanan. Akibat dari peristiwa tersebut, bukan saja nama baik Nyo Tai Hiap jadi ternoda, barang kawalannya yang hilang di Begal pun terpaksa dilepaskan dengan begitu saja. Sejak itulah perusahaan Sam Chai Piau Kiok gulung tikar dan menutup usahanya. Mengetahui akan kekejaman serta kelicikan Hoa Siang Siang, para jago sama-sama menggeleng-gelengkan kepalanya berulang kali, mereka semakin menghawatirkan pengalaman dari si jago berbaju hijau Hauan Tai Seng. Terdengar Banlo Hujain berkata lagi, Rupanya Hoa Siang Siang sengaja berbuat demikian karena dia berhasrat akan merampas kedudukan Ketua Pek Hoa Pang dari tangan adiknya, sebab berjinah merupakan pantangan pertama yang paling besar dalam perkumpulan itu. Huan Tai Hiap yang dileluhi dengan bubuk bunga pembangkit birahi secara otomatis terjebak ke dalam perangkap liciknya, menanti ia sadar kembali, nasi sudah menjadi bubur, namun waktu itu Huan Tai Hiap salah menduga, dia mengira Hoa Pang Cu sengaja memergunakan tubuh Nia sebagai umpan agar dia masuk perangkap dalam gusarnya. Setelah menampar pipi Hoa Pang Cu keras-keras, ia segera kabur melalui jendela. Untung saja ketika itu Hoa Siang Siang sedang sibuk mengirim Nyo Tai Hiap ke gedung pengadilan, sekalipun dia telah mengutus dayangnya untuk melakukan perondaan namun ilmu silatnya bukan tandingan Huan Tai Hiap itulah sebabnya secara mudah Huan Tai Hiap berhasil meloloskan diri dari situ. Kasihan Hoa Pang Cu, kesucian tubuhnya telah ternoda dengan percuma. Ketika mendengar sampai di situ, seluruh badan Huan Tai Seng segera gemetar keras bagaikan disambar petir di siang bolong ia berseru dengan nada kaku. Aai, seandainya Nso tidak menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya hari ini, Siao Teta akan tahu kalau tempo dulu aku sudah melakukan kebuatan seperti itu Siao Teta benar-benar telah berbuat salah kepada Hoa Pang Cu, Siao Teta benar-benar pantas untuk mati. Mendadak ia mengayunkan telapak tangan sendiri dan langsung dihantam ke atas ubun-ubun. Hei E. In Hang dan Yoleng Kong berdua berdiri paling dekat dengannya, dengan suatu gerakan cepat Hei E. In Hang segera mencengkeram lengan Huan Tai Seng sambil serunya Hiante, apa yang hendak kau perbuat? Kejadian itu toh bukan kesalahanmu. Yoleng Kong yang sudah menerjang ke sampingnya segera ikut berbicara pula. Ban Lohu Jin sengaja menceritakan kisah tersebut dengan harapan agar kalian ayah dan anak bisa saling mengenal, mengapa kau mesti bertindak seceroboh ini? Sementara itu Hoa Tintin yang selama Ban Lohu Jin mengisahkan pengalamannya hanya duduk dengan air mati bercucuran, kini bangkit berdiri pula secara tiba-tiba sembari berkata, Huan Tai Hiap mengapa sih kau harus berbuat begitu? Biarpun Hoa Tintin telah mengalami nasib demikian, namun aku tidak menyalahkan dirimu, hal ini disebabkan kita berdua sama-sama telah dicelakai orang, betapapun lihainya ilmu silat yang dimiliki seseorang tak nanti mampu ia mengendalikan daya kerja obat perangsang seperti itu kejadian lama kini sudah lewat, siapapun tak perlu menyalahkan pihak yang lain. Apalagi saat ini Hoa Tintin telah masuk menjadi anggota agama Buddha, tiada masalah lagi bagiku dengan peristiwa tersebut, cuma bocah itu, bagaimanapun dia adalah anak kandungmu, aku tak tega membiarkan dia tetap hidup di perguruan Pekhoapang dan terikat oleh segala macam peraturan, aku tak tega membiarkan dia hidup membujang sepanjang masa, lebih-lebih tak tega membiarkan dia tak tahu siapa ayahnya, bila kau masih teringat dengan peristiwa dulu serta merasa menyesal atas kejadian mana, harap terimalah dia di sisimu tapi bila kau enggan mengakuinya, aku pun tak bakal memaksa. Mendengar sampai di sini, ayah Angto tak bisa menahan diri lagi, tiba-tiba ia menubruk ke dalam rangkulan Hoa Tintin sambil serunya keras-keras, Oh Oh Ibu! Meledaklah isak tangis yang memilukan hati. Dengan air matuh bercucuran huantai iseng segera berlutut dan katanya sambil menahan isak tangisnya. Hoa Pancu, aku telah berbuat salah kepadamu, aku pantas mati, karena akulah yang telah merusak seluruh kehidupanmu, kau seorang perempuan mulia, seorang perempuan yang agung, aku pasti akan menuruti perkataanmu serta mengakuinya sebagai anak kandungku sendiri, untuk itu, terimalah sebuah hormatku. Huantai Hiap harap kau segera bangkit berdiri, Hoa Tintin tidak berani menerima penghormatanmu seru Hoa Tintin. Gelisah anak toh, cepat kau bangunkan huantai hiap dan jumpailah ayahmu, mulai sekarang kau seharusnya menggunakan nama margawan. Sambil menyek air matu yang bercucuran deras, ayah ang toh berjalan ke hadapan huantai iseng, lalu serunya, ayah, silahkan bangun. Setelah membangunkan huantai iseng dengan cepat gadis itu berlutut di hadapannya dan menyembah seraya berseru, putrimu menghunjuk hormat buat ayah. Dengan air matu bercucuran membasai wajahnya, huantai iseng memeluk tubuh ayah ang toh erat-erat, serunya lirih. Putriku sayang, ayah merasa bersalah kepada Hoa Pancu, aku pun malu kepadamu. Sementara itu Banlo Hujin yang melihat tayah dan anak telah saling mengakui, sambil tertawa segera berkata lagi, Sudah, sudahlah huantai hiap sekarang kalian ayah dan anak telah berkumpul kembali, peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang amat mengirangkan hati sudah sepantasnya bila kau bergembira menyambutnya. Semua jago pun bersama-sama maju ke depan mengucapkan selamat kepada huantai iseng, di samping itu melontarkan pula puji-pujian dan rasa kagum kepada Hoa Tintin. Kebetulan pada saat itulah huantai, Hei Hei Giok Yang dan Ban Hujin baru kembali dari ruang bawah tanah. Huantai iseng segera bertanya, Nak apakah kalian telah berjumpa dengan Sohan Sim? Apa yang dia katakan? Dalam sakunya masih terdapat dua bungkus obat yang telah kuambil semua kata Hei Hei Giok Yang menerangkan, menurut pengakuannya, obat penawar racun itu selalu diserahkan Cui Hwan, seorang dayang di samping perempuan Sim kepadanya, Aku rasa perempuan Sisim itulah yang telah meracuni ayahku. Kini masih ada waktu selama sembilan hari, aku rasa biar aku segera berangkat ke lucusan untuk mencari perempuan Sisim itu. Ayah, Kedua bungkus obat ini harap kau orang tua menerimanya. Sambil menerima kotak berisi obat itu Hei Hei Im Hong segera berseru. Oh oh oh, rupanya perbuatan perempuan rendah itu, baik, ayah akan berangkat ke situ bersamamu dengan mengandalkan kemampuan kita ayah dan anak berdua, ku tak percaya kalau tak mampu menghancurkan perkumpulan Taim kau mereka seraya berkata dia segera bangkit berdiri. Tunggu sebentar Saudara Hei Hei Buru-Buru Yeu Hualiong mencegah, Saudara Hei Hei dapat menyadari akan kesalahan dan segera mendusin kembali, hari ini merupakan suatu peristiwa yang patut digirangkan, sedang mengenai bagaimana kera kita membasmi Taim kau, aku rasa persoalannya menyangkut keadaan yang lebih luas, untung saja Saudara Hei Hei masih mempunyai dua bungkus obat penawar racun sehingga tak perlu kelewat tergesa-gesa mumpung kita semua berkumpul di sini, mengapa tidak kita rundingkan dulu persoalan itu secara seksama sebelum mengambil tindakan berikut. Sementara pembicaraan masih berlangsung, Huan Tai Seng telah menarik tangan Huan Ang Toh, kini dia memakai nama marga Huan, dan diperkenalkan kepada Huan Chu Im sambil serunya. Nak, dia adalah adik kandungmu lalu kepada Huan Ang Toh katanya pula hayo cepat memanggil toh aku. Huan Chu Im sama sekali tidak menyangka kalau Aie Ang Toh betul-betul adalah adik kandungnya, ketika teringat apa yang pernah dilakukan dalam ruang bawah tanah malam itu, hatinya segera berdebar keras sekali. Andai kata waktu itu dia tidak berusaha menerjang keluar dengan mempertaruhkan jiwa raganya, sebaliknya telah menodai kesucian tubuh adiknya, bagaimana mungkin ia bisa hidup sebagai manusia lagi? Berpikir sampai di sini, selembar wajahnya berubah menjadi merah padam seperti bara api, segera panggilnya dengan lirih. Adiku. Huan Ang Toh menundukkan kepalanya dengan wajah merah padam, dia pun berseru toh aku. Dalam pada itu Ban Sian Cheng telah mendekati Ban Lohu Jin sambil bisiknya lirih. LBU, tadi Ye Ulo Chiampo E berpesan kepada Ananda agar malam ini ibu selenggarakan perjamuan secara besar-besaran untuk menjamu semua orang, di samping itu juga guna merayakan kembalinya He E Beng Chu ke jalan yang benar dan berkumpulnya kembali Paman Huan dengan putra-putrinya, hidangan mesti disiapkan yang paling lezat, bila perlu semua orang boleh minum arak sampai mabuk. Tergerak hati Ban Lohu Jin setelah mendengar perkataan itu, dia tahu Ye Ulo Chiampo E pasti mempunyai maksud tertentu dengan perintahnya tersebut, karenanya sambil manggut dia berkata, yaa, sudah sepantasnya kita berbuat demikian, cepat kau perintahkan kepada Paman Tiong agar menyiapkan segala sesuatunya. Ananda telah memerintahkan Paman Tiong untuk mempersiapkan kesemuanya itu sahut Ban Sian Cheng. Kalau begitu bagus sekali, ucap Ban Lohu Jin kemudian sambil manggut-manggut. Sementara ibu dan anak masih berbincang-bincang, sementara itu semua orang juga sedang membicarakan soal racun penempel tulang yang diderita He E Im Hong. Kini He E Giok yang telah mendapatkan dua bungkus obat penawar racun, sedang dari antara partai-partai besar, keluarga Tong dari Su Chuan lah yang terhitung paling ahli dalam bidang racun, Tong Bun Huan yang hadir sekarang pun merupakan Sao Cheng Chu dari keluarga Tong, dia menjadi otak dari semua pembicaraan yang kemudian berlangsung. Selanjutnya Ketua Hoa Sampai Siang Hon Hui juga banyak membaca buku ilmu pengetahuan, terhadap soal ilmu ketabiban dia mempunyai kemampuan yang cukup mengagumkan. Sedang lainnya seperti Ketua Pat Kua Bun Hang Cicing Mahir dalam ilmu obat-obatan, Ketua Tiam Chong Pek Siah Yujin Mahir dalam rumput obat, Tiam Lo Kanan dari Kepang Si Pengemis Penakluk Harimau Liam Samp Sin juga Mahir dalam ilmu rumput-rumputan, karenanya beberapa orang itu segera terlibat dalam pembicaraan yang serius. Tapi sayang biarpun mereka telah melakukan penyelidikan hampir selama setengah harian untuk menyelidiki bahan obat yang dipakai untuk menawarkan racun tersebut, hasilnya tetap nihil. Tiba-tiba Ye Uhua Leong berseru sambil tertawa gelap, Toheng sekalian, sekalipun obat ini dinamakan obat. Penawar racun dalam kenyataannya bukan obat penawar racun yang hebat, sebab setelah menelan obat ini, hasilnya hanya bisa mencegah daya racun itu untuk sementara waktu, sedang selewatnya tiga hari tetap harus minum obat lagi, aku pikir sekalipun bahan obat-obatannya berhasil ditemukan, juga tidak efisien dalam penggunaannya, karena racun yang sebenarnya belum bisa dihilangkan sama sekali, menurut pendapat si outa kita harus berusaha untuk mendapatkan obat. Penawar racun yang sebenarnya, dengan begitu persoalannya baru bisa teratasi. Perkataan saudara Ye U memang benar sahut siang honhui, tapi obat yang demikian ini tak gampang diperoleh, lagi pula saudara He E cuma memiliki dua bungkus obat yang terakhir, dalam waktu yang terdesak begini, sebelum kita berhasil menemukan obat penawar racun yang sesungguhnya, bila kita bisa menemukan sumber bahan obat yang digunakan dalam obat tadi, berarti kita pun bisa memperpanjang waktu. Dengan tersedianya waktu yang cukup, rasanya tidak terlalu sulit untuk menemukan obat penawar racun yang sebenarnya. Ye A A, perkataan Xiang Qian Bun Jin memang benar ucap Ho Ching Ching, ketua Pahat Kua Bun pula, dewasa ini kita hanya tersedia waktu selama delapan hari, rasanya waktu sesingkat ini tidak cukup untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Ha A A, Ha A A, Ha A A, Ye U Hwa Liong tertawa terbahak-bahak, Toheng sekalian, kalian harus mengerti, seandainya kita tidak tahu siapa yang telah meracuni He E Beng Cu dan tidak mengetahui harus menjadi obat penawar racun di mana, persoalan semacam inilah baru merupakan persoalan yang sulit, tapi sekarang kita tahu kalau Tai Im Kau yang meracuninya, dan mereka tinggal di lucusan, dengan kekuatan yang dimiliki kita semua, rasanya cukup untuk menggempur mereka serta membasmi seakar-akarnya, dalam keadaan terjepit masa mereka tak akan menyerahkan obat penawar racun itu. Dari sini sampai di lucusan paling banter hanya memerlukan waktu selama tiga hari, entah bagaimana menurut pendapat Toheng sekalian? Betul juga perkataan saudara Ye U Serulio Ktiong Goan, ketua Heng sampai, bila kita serbu bukit lucusan dengan mempergunakan gerakan yang tercepat serta membasmi Tai Im Kau dari muka bumi ini, bukan saja obat penawar racun buat He E Beng Cu bisa diperoleh dengan mudah, dunia. Persilatan pun akan menjadi aman dan tentramu untuk selamanya. Benar dukung Ki Chu Ho, ketua Lakhab Baun pula, bagaimana kalau kita bertindak demikian saja? A-a-a-i, Siaw Te benar-benar sangat menyesal kata He E Im Hang, kemudian, memelihara harimau bukan saja merugikan diri sendiri, bahkan menyusahkan pula segenap umat persilatan lainnya, sekarang kalau Toh Toheng sekalian berhasrat akan membasmi Tai Im Kau dari muka bumi, Siaw Te bersedia menjadi pelopornya. Beng Cu tak usah kelewat menegur diri sendiri kata Siang Hon Hui selanjutnya, tapi dalam usaha membasmi Tai Im Kau dari muka bumi memang lebih baik saja Beng Cu yang memimpin. Buru-buru He E Im Hang menggoyangkan tangannya berulang kali, segera ujarnya. Saudara Siang Hal ini tak berani ku terima, Siaw Te bisa menjadi Beng Cu lantaran usaha dari pihak Tai Im Kau, Siaw Te sendiri tak lebih cuma sebuah benekah saja, kini kalian semua telah pulih kembali kesadarannya, sedang Siaw Te yang berdosa sudah untung masih bisa hidup dengan selamat. Karenanya kedudukan Beng Cu sudah tak berani ku jabat lebih jauh, maksud Siaw Te, mumpung para jago dari pelbagai perguruan telah berkumpul semua di sini, ku harap kalian bisa mencari seorang Beng Cu lain yang lebih bijaksana lebih salih dan berguna sebagai penggantiku. Ye U Hualiong segera menggoyangkan tangannya berulang kali, katanya sambil tertawa. Saudara He E, untuk sementara hal kedudukan Beng Cu tak perlu dipilih ulang, dan terus terang saja ku katakan, dalam usaha menumpas Tai Im Kau nanti, sebetulnya Saudara He E lah yang memilu semua tanggung jawabnya, oleh karena itu. Saudara He E mesti menerima tanggung jawab ini secara jantan. Tanda petik. Perkataan Saudara Ye U memang benar, Siaw te tak berakal menghindarkan diri sahut He E Im Hang segera. Perkataan Siaw te belum selesai, kata Ye U Hualiong lagi sambil tertawa, kalau toh Saudara He E mempunyai kewajiban untuk memikul tanggung jawab dalam pembasmian terhadap perkumpulan Tai Im Kau, maka sebelum tugas itu selesai dikerjakan, kau harus tetap memangku jabatan sebagai Beng Cu, dengan demikian kau baru bisa memberikan petunjuk-petunjuknya, atau dengan perkataan lain, bukankah saat merupakan kesempatan yang terbaik buat Saudara He E untuk menebus dosa? Benar He E Im Hang segera manggut-manggut. Ye U Hualiong tertawa gelak. Ha-ha-ha, 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 Apabila perkumpulan Tai Im Kau telah dibasmi, berarti semua dosa Saudara He E pun sudah tiada, betul bukan? Nah, kalau toh Saudara He E sudah tak bersalah lagi, bahkan sudah menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kesejahteraan umat persilatan, maka jabatan Beng Cu sudah sepantasnya tetap dijabat oleh Saudara He E, kenapa kita mesti memilih lagi yang baru? Tidak tampik He E Im Hang dengan tegas, Sia Ute hanya berharap bisa menebus dosa-dosaku, sedang kedudukan Beng Cu tak berani Sia Ute jabat lebih lanjut. Baik, baik kata Ye U Hualiong kemudian sambil tersenyum, soal ini adalah masalah di kemudian hari, mari kita bicarakan di kemudian hari saja. Perkataan Saudara Ye U betul ujar Siang Honhui pula. Dewasa ini kita memang tak perlu membicarakan soal pemilihan Beng Cu lagi, Sia Ute rasa masalah yang perlu kita bahas sekarang adalah bagaimana usaha kita untuk Membasmi Tai Im Kau dari muka bumi, karena masalah inilah merupakan pokok persoalan kita sekarang. Sambil mengelus jenggotnya Ye U Hualiong tersenyum, soal itu mah tak susah. Apakah Ye Ute hiap sudah mempunyai rencana yang matang tanya Banlo Hujin? Ha-a-ah, 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 kembali Ye U Hualiong tertawa tergelak, Enso, harap putra putrimu diutus keluar untuk memeriksa dulu sekeliling tempatnya, tempat ini, sebab apa yang hendak Sia Ute bicarakan tak boleh sampai bocor dan diketahui pihak lain. Banlo Hujin segera mengulapkan tangannya, seraya berseru. Sian Cheng, Hujin, coba kalian lakukan perondaan di sekeliling gedung, sebelum mendapat panggilan siapa saja dilarang mendekati gedung ini. Ban Sian Cheng bersaudara segera mengiakan dan mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Kemudian Banlo Hujin baru berkata, Sekarang Ye Ute hiap belah berbicara. Pelan-pelan Ye U Hualiong mengalihkan pandangan matanya memperhatikan segenap sekeliling tempat itu, lalu dengan suara yang rendah ia berkata, Apa yang tersedia di tempat ini sekarang merupakan barang jadi yang tinggal dipakai, Saudara He E beserta segenap jago dari pelbagai perguruan khusus kemari untuk menyampaikan duka cita kepada Nso, maka selesai upacara penghormatan besok, kalian tentu akan pulang bukan? Nah, para jago dari sembilan partai bisa saja tetap berlagak masih belum sadar pikirannya, otomatis mereka akan pulang juga ke lucusan dengan mengikuti saudara He E. Siang Han Hui yang mendengar perkataan itu segera manggut-manggut, katanya, Siasat saudara Ye U memang sangat hebat, bila kami pulang ke bukit lucusan dengan mengikuti He E. Beng Cu, pihak musuh pasti tak akan menaruh curiga, dengan begitu kita tentu mempunyai kesempatan yang baik sekali untuk menguasai mereka dari dalam. Sementara itu Nso, Siao Teyo, Chiang Bun Jin, Hoa Pang Cu, Saudara Huan, Nona He E dan lain-lainnya beleh berangkat sedikit rada lambat ujar Ye U Hwa Liong lebih jauh, tentu saja sepanjang jalan kita harus berusaha untuk merahasiakan jejak kita sedapat mungkin, menanti sudah sampai bukit lucusan kita dapat menantang pihak Tai Im Ka secara terang-terangan, dengan gencetan luar dalam, masa mereka tak bisa kita tumpas seakar-akarnya. Setelah mendengar keterangan ini, para jago merasa rencana tersebut memang sangat jitu dan rasanya tak mungkin bisa meleset lagi dari perhitungan, maka keputusan pun segera diambil. Ujar Ban Lo Hujan kemudian. Tapi bagaimana dengan sohon simil musilatnya telah kita punahkan? Soal itu mah bukan masalah yang gawat dia hanya kehilangan tenaga dalamnya, asal dia mau tunjukkan semangat yang menyala dan bertindak lebih hati-hati dan seksama tidak sulit rasanya untuk mengelabui orang lain. Bagaimanapun juga tugasnya toh hanya mendampingi He E Beng Ju. Asal Saudara He E tidak memberi perintah apa-apa kepadanya, dia pun tak usah banyak bergerak, otomatis rahasianya tak akan ketahuan orang lain. Ketika perundingan telah selesai, waktu sudah menunjukkan menjelang maghrib, Ban Tiong Tak pun segera memerintahkan para centeng untuk menyiapkan meja perjamuan. Ketika hidangan sudah siap, Ban Lo Hujan mempersilahkan tamunya untuk mengambil tempat duduk. Tiba-tiba Ye U Hualiong bertanya, Enso, kemana perginya Kiyu Hoa Sini, Ye U Lo Ocian Pue, Nenek Pengemis serta Lem Ia E Toti yang berempat? Mengapa tidak diundang sekalian? Ban Lo Hujan tersenyum. Sini telah pergi, sedang Lem Ia E Toti yang telah naik gunung untuk menyambangi sahabatnya, maklum belum tentu 10 tahun sekali dia bisa tiba di Bukit Hang San, sedangkan Nenek Pengemis adalah Tiang Lo tingkat tinggi dari Kepang. Tadi bersama keempat Tiang Lo utama Kepang telah pergi lebih dulu, yang tersisa hanya Ye U Locian Pue seorang, tapi dia memang tersohor karena jejaknya yang susah dibuntuti, mau datang ia segera datang, mau pergi pun dia segera pergi, tiada orang yang bisa menemukan jejaknya, tadi Sian Cheng sudah berusaha mencarinya, tapi kamarnya kosong kecuali dua guci arak yang melompong, mungkin dia pun sudah meninggalkan tempat ini. Sekilas perasaan girang menghiasi wajah Ye U Hwa Liong, tapi segera ujarnya sambil menghela nafas. Bila dapat mengundang datang seorang saja dari empat siang Puei, itu hal mana sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi kita semua, yaa coba kalau tiada bantuan dari keempat siang Puei ini, mungkin seluruh dunia persilatan sudah terjatuh ke dalam cengkeraman maut pihak Tai Im Kau. Selang berapa saat kemudian, Ban Lo Hujain baru berseru lagi dengan serius, mari dimulai. Dengan diiringi basa-basi, semua orang pun mengambil tempat duduk di seputar meja jamuan. Menanti semuanya sudah duduk, Ban Lo Hujain baru bangkit berdiri sambil mengangkat cawan araknya, lalu berkata, Malam ini aku sengaja menyelenggarakan perjamuan ini, pertama untuk merayakan keberhasilan He E Beng Cu meloloskan diri dari cengkeraman Tai Im Kau dan berjuang kembali demi keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan, kedua untuk merayakan keberhasilan para Chiang Bun Jin dan wakil dari sembilan partai besar yang lolos dari cengkeraman musuh serta memperoleh kembali kesadaran pikirannya, ketiga untuk merayakan keberhasilan Kepang membersihkan tubuh organisasinya dari manusia Jahanam serta mengangkat Leng Pang Cu sebagai ketua baru, kemudian keempat untuk merayakan keberhasilan Huan Tai Hiap yang berkumpul kembali dengan putera-putrinya. Kecuali keempat hal yang patut digembirakan ini, kelima adalah untuk menyampalkan selamat kepada saudara sekalian, semoga usaha membasmi Tai Im Kau cepat berhasil serta membebaskan dunia persilatan dari cengkeraman dan teror manusia-manusia lakna, untuk kesemuanya ini mari kita meneguk secawan arak, selesai berkata dia segera meneguk habis isi cawannya. Para jago pun masing-masing mengangkat cawan sendiri serta meneguk habis isi cawan, menyusul kemudian orang juga menghormati Hei Im Hong, Leng Keng Tu serta Huan Tai Sengayah beranak dengan secawan arak tidak ketinggalan pula kepada para Chiang Bun Jin dan wakil dari sembilan partai besar. Selanjutnya perjamuan pun berlangsung sangat meriah di selingi senda gurau yang amat ramai. Selesai perjamuan, Hei Im Hong dan para jago dari sembilan partai besar dihantar oleh Congkoan Ban Tiong Tat untuk kembali ke gedung tamu untuk beristirahat. Tentu saja kain putih tanda dukacita yang semula menghiasi pintu gerbang perkampungan Ban Siong San Ceng, kini sudah dilepas semua, suasana dukacita segera berubah. Menjadi suasana nari yang gembira, sementara berita kematian Ban Lo Hujan pun seakan-akan lenyap dengan begitu saja. Yeu Hualiong, Huan Tai Seng, Huan Chu Im, Yoleng Kong, Kui Haunian beserta ketua Pek Hoa Pang Hoa Tintin, Hei E Giok Yang Siong Chi Unkakan beradik sekalian karena tak ingin menampakkan diri di depan umum, mereka tetap berdiam di kebun belakang. Ketika perjamuan baru usai dan Huan Chu Im selap kembali ke kebun belakang, tiba-tiba ia mendengar suara si pengemis sakti berwajah senyum berbisik di sisi telinganya. Hei anak muda, bila semua sudah bubaran nanti, datanglah seorang diri ke puncak gunung-gunungan, ingat, jangan sampai jejakmu ketahuan siapa saja. Huan Chu Im tidak mengetahui apa sebabnya Yeu Lo Chiampo E bertindak begitu rahasia, persoalan apakah yang terjadi? Maka setelah berada di kamar sejenak bersama ayahnya, dengan alasan ada sedikit keperluan, pemuda itu segera mohon diri dari ayahnya dan menuju ke gunung-gunungan. Siang tadi ia sudah pernah berkunjung ke situ, karenanya pemuda itu tak usah mencari tahu letak yang tepat. Sebagaimana diketahui, di gedung belakang banyak berdiam tamu agung, sedang tamu-tamu itu pun perlu dirahasiakan identitasnya, maka di bawah pimpinan wakil Chong Kuan Ban Kim Xia, sekitar tempat itu dilakukan penjagaan secara khusus, terutama di sekitar gunung-gunungan tersebut, untuk melindungi keselamatan jiwa Sohon Sim, di sana telah ditempatkan penjagaan ekstra. Biarpun begitu, dengan kepandaian silat yang dimiliki Huan Chu In sekarang tentu saja semua penjaga ekstra tersebut dapat dihindarinya dengan mudah. Seperti segulung asap ringan saja, dia melintas di antara pepohonan dan tiba di atas gunung-gunungan itu dalam waktu singkat. Di atas gunung-gunungan terdapat sebuah gardu serta beberapa batang pohon syong tua saat itu dalam gardu amat sepi tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Tapi sebelum pemuda tersebut sempat celingukan di sekitar sana suara-suara bisikan dari si pengemis sakti berwajah senyum telah bergema di sisi telinganya. Hei anak muda aku seorang tua berada di sini. Mengikuti sumber suara tersebut Huan Chu In berpaling, ternyata si pengemis sakti berwajah senyum sedang berjongkok di belakang sebuah batu besar dekat gardu, cepat-cepat dia memburu ke situ sambil tertawa dengan keheranan, Lo Chiam Pua, ada apa? SSTT, cepat jongkok! Di samping tubuh si pengemis sakti berwajah senyum terdapat sebuah poci arak kecil serta sebuah mangkuk besar. Setelah menghirup araknya setegukan, ia baru berkata lagi, kalau tak ada urusan, buat apa aku si orang tua mengundangmu kemari? Huan Chu In segera menurut dan berjongkok di sampingnya, kemudian tanyanya lagi apakah ada orang hendak mencelakakan Sohan Sim. Sambil tertawa pengemis sakti berwajah senyum manggut-manggut, sahutnya, ehm, tampaknya kau si anak memang bodoh, tapi, buat apa kau mesti bertanya lagi? Kalau bukan untuk menanti kemunculan seseorang, buat apa kita mesti bercokol di sini? Memangnya untuk menunggu di gegit nyamuk? Kemudian sambil menyodorkan mangkuk araknya ke hadapan pemuda tersebut, kembali ia berkata, Hei anak muda, minumlah juga satu tegukan. Boampu e tak pandai minum arak, lebih baik kau orang tua saja yang minum. Sambil menarik kembali mangkuknya, pengemis sakti berwajah senyum berkata, Hei anak muda, sebetulnya kau baik dalam segala hal, hanya saya yang tak pandai minum arak, Kalau tidak, wah ah, betapa nyamannya menemani aku si orang tua minum arak sambil menikmati keindahan alam? Selang sejenak kemudian, mendadak si pengemis sakti itu berseru lagi, seakan akan teringat akan sesuatu, katanya sambil menepuk pahanya keras-keras. Ya benar. Bukankah kau tak pandai minum arak? Kau takut mabuk bukan? Mari aku si orang tua akan mengajarkan sebuah care yang bagus sekali, tanggung kau tak berakal mabuk belar minum seribu cawan pun, tapi kau mesti merahasiakan care ini dengan sebaik-baiknya. Bilakah sedang minum arak maka kerahkanlah tenaga dalammu untuk mendesaknya keluar lagi dari badan, seperti misalnya dari Tiong Tiu kau dapat salurkan hawa arak itu melewati Hawaii melalui menuju ibu jari dan disalurkan keluar lewat nadi sau siang, atau dari jiu yang bengkeng keluar dari nadi siang yang, pokoknya semua nadi di tangan atau kaki dapat digunakan untuk meyalurkan keluar hawa arak dari dalam tubuhmu dengan demikian. Mana mungkin kau bisa mabuk? Oh, jadi dengan care begini kau orang tua minum arak. Tak heran kalau kau tak pernah mabuk. Huus, aku siorang tua paling suka minum arak. Tentu saja arak itu ku minum ke dalam perut, dengan demikian kenyamanan dan kenikmatannya baru bisa dirasakan. Jika hawa arak sudah dipancarkan keluar, apa gunanya kita mesti minum care semacam ini hanya kuajarkan kepada kalian. Yang tak pandai minum arak dengan begitu kau pun bisa turut bergaya di hadapan orang lain. Melihat orang tua itu hanya menyinggung soal arak. Huan Chu Im menjadi tak sabar, segera tanyanya. Lo Chiam Pue, sebenarnya apa yang akan terjadi pada malam nanti? Sebentar kau toh bakal mengetahui dengan sendirinya kata pengemis sakti sambil tertawa. Huan Chu Im cukup mengetahui akan watak seorang tua yang gemar jual lagak ini, karenanya dia pun tidak bertanya lebih jauh melainkan menunggu perkembangan selanjutnya dengan tenang, sebab dia percaya bahwa perhitungan si orang tua itu tak bakal meleset. Pengemis sakti berwajah senyum pun tidak berbicara lagi, seorang diri dia makan kacang sambil minum arak sikapnya kelihatan santai sekali. Waktu pun berlalu dengan cepat, suasana di atas gunung-gunungam pun terasa lebih nyaman ketimbang dalam ruangan, paling tidak di situ banyak anginnya sehingga udara tetap segar. Waktu sudah menunjukkan mendekati kentongan kedua, namun belum juga terlihat sesuatu gerakan. Pengemis sakti berwajah senyum sendiri pun mulai curiga dan ragu-ragu, sambil menurunkan kembali mangkuk araknya ia bergumam. Aneh benar, mengapa hingga sekarang belum juga datang? Tanda tanya. Wah, agaknya apa yang terjadi di luar perhitunganku? Lociampoe, sekarang tentunya kau bersedia memberitahukan kepada ku bukan? Sebenarnya siapakah orang itu? Kembali pengemis sakti berwajah senyum menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak bisa, saat ini kau belum beleh mengetahui hal tersebut. Kemudian secara tiba-tiba ia berseru tertahan, seperti teringat akan sesuatu segera tanyanya. Anak muda, apa yang kalian perundingkan sore tadi? Apakah sudah dibicarakan sesuatu rencana tertentu? Secara ringkas Huan Cuin menerangkan hasil perundingan sore tadi, di mana MPEK HE dengan memimpin para jago dari sembilan partai berangkat dulu kelucusan untuk mempersiapkan penyerangan dari dalam, sementara jago-jago lainnya berangkat kelucusan dengan gerakan paling rahasia lalu menantang pihak Tai Imkau secara terang-terangan. Kemudian bila sudah terjadi pertarungan, mereka pun akan melakukan serangan gabungan dari luar dan dalam untuk membasmi semua jago dari Tai Imkau. Mendengar keterangan ini pengemis sakti berwajah senyum segera manggut-manggut, tanyanya kemudian. Hei Imhang pulang dulu dengan membawa segenap anak buahnya merupakan suatu keruk yang bagus, tapi bagaimana dengan Sohon Sim yang ilmu silatnya telah punah? Bagaimanapun juga Sohon Sim selalu mendampingi MPEK HE, maka asal MPEK HE tidak mengutusnya untuk melakukan suatu tugas, belum tentu orang lain akan mengetahui rahasianya. EHM, lantas kapan mereka akan berangkat besok? Mengapa tidak kau katakan sedari tadi seru pengemis sakti berwajah senyum kemudian sambil melompat bangun dari atas tanah, buat apa kita mesti menunggu di sini lagi? Berbicara sampai di situ, dia segera mengulapkan tangannya kepada Huan Cu Im sambil berpesan lagi. Kau boleh pulang sekarang, tapi ingat, jangan kau ceritakan kejadian pada malam ini kepada siapa saja. Kemudian pengemis itu berseru lagi sambil menarik tangan pemuda tersebut dan berbisik di sisi telinga. Selain itu, besok kau harus memberitahukan kepada Banlo Hujin secara diam-diam bahwa rencana kita laksanakan seperti semula, tapi ingat, pesan tersebut tak boleh sampai kedengaran pihak ketiga. Boampoe mengerti pemuda itu manggut-manggut. Oya, kembali si pengemis menambahkan, kita berjumpa. Lagi setibanya dilucusan nanti, sampai waktunya aku si orang tua pasti akan memberitahukan kepadamu apa yang harus dilakukan, nah aku pergi dulu. Selesai berkata, sepasang kakinya segera menjejak tanah keras-keras, sesosok bayangan manusia tampak berkelebat di tengah udara dan lenyap di balik kegelapan malam. Huan Chu Im dapat merasakan bahwa kera berbicara Ye Ulo Chiampo E pada malam ini nampak sedikit aneh, rahasia dan penuh diliputi selapis selubung yang susah ditebak isinya, tapi sebagai pemuda yang sudah meningkat pengalamannya setelah dipikirkan kembali sejenak, satu ingatan pun segera melintas di dalam benaknya. Jangan-jangan di sekitar kami terdapat pengkhianat, Tapi siapakah pengkhianat itu demikian ia berfikir. Tapi pendapat itu pun segera dibantah kembali, dia merasa tak mungkin ada pengkhianat di sekitar mereka, bukankah setiap jago yang hadir sudah diketahui identitasnya secara jelas? Melihat hari sudah larut malam dia pun segera beranjak meninggalkan tempat itu untuk kembali ke kamarnya. Waktu itu Huan Tai Seng masih duduk di tepi pembaringan, melihat Huan Chuin menyelingap masuk ke dalam kamar tak tahan dia pun bertanya, Nak kemanakah kau pergi? Tentu saja Huan Chuin tak ingin membehongi ayahnya, maka secara ringkas dia menceritakan apa yang dialaminya barusan. Selesai mendengar keterangan itu, sepasang matuh Huan Tai Seng segera terbelalak lebar-lebar, serunya keheranan. Jadi Ye Ulo Chiampoe menganggap di antara kita terdapat seorang pengkhianat? Ye A'ah Huan Chuin manggut-manggut, Ananda pun berpendapat demikian. Bila mendengar dari nada pembicaraan Ye Ulo Chiampoe, agaknya dia menduga ada orang yang akan berbuat tidak menguntungkan terhadap Sohon Sim malam ini, tapi berhubung besok Sohon Sim akan turut He E To Ako pulang ke lucusan, maka niat tersebut diurungkan. Bila ditinjau dari kesemuanya ini, jangan-jangan rencana kita sudah bocor lebih dahulu. Aku rasa dengan ikut campurnya Ye Ulo Chiampoe di dalam persoalan ini rasanya tak mungkin akan terjadi sesuatu masalah dalam rencana kita. Ye A'ah, moga-moga saja begitu. Sekarang waktu sudah larut, sedang besok pagi semua orang akan berangkat, mari kita tidur. Malam itu berlalu tanpa sesuatu kejadian, keesokan harinya Ban Lohu Jin menyuruh Ban Tiong Tat untuk menyampaikan rencana mereka kepada Sohon Sim. Keesokan harinya selesai bersantap. He E In Hang masih dengan kedudukannya sebagai bengcu dengan mengajak para Chiang Bun Jin dan wakil dari sembilan partai besar dan mengajak pula Chong Kuan Sohon Sim dan Ketua Pelatih Juit Khoai, Huan Tai Seng, berangkat meninggalkan perkampungan itu. Hanya Ketua Kek Pang sudah bukan Kua Tiang Tai lagi, karenanya tidak turut serta di dalam rombongan tersebut. Ban Sian Cheng serta Ban Hui Jin masih dengan pakaian berkabung menghantar tamunya hingga keluar dari pintu gerbang. Kemudian dengan dipimpin oleh He E In Hang, berangkatlah rombongan tersebut meninggalkan tempat itu. Sepeninggal rombongan ini, pintu gerbang perkampungan Ban Siong San Cheng pun ditutup kembali. Ban Sian Cheng bersaudara cepat-cepat melepaskan pakaian berkabung mereka dan menyusul ke kebun belakang. Waktu itu, wakil Chong Kuan Ban Kim Sia telah menyiapkan dua buah perahu layar di kebun belakang. Oleh karena perjalanan akan ditempuh dengan penuh rahasia, oleh sebab itu semua orang harus naik kapal dari kebun belakang dari situ perahu langsung berlayar keluar dari selat menuju ke Telaga Ang Chioh. Rombongan ini dipimpin oleh Sam Siong Tai Hiap Ye U Hwa Liyong, kalau pada perahu pertama ditumpangi oleh Yoleng Kong, Kui Haonian, Huan Chu Im, Lian Sam Sin, Leng Kang Tu, Lian Sam Goan, Ban Sian Cheng dan Tiong Tat kaum barisan lelaki. Maka pada perahu kedua merupakan rombongan perempuan, mereka adalah Ban Lohu Jin, Ban Hui Jin, He E Giok Yang, Siang Chi Un, Siang Sia Un, Ciu Guat, Ciu Kui, Pek, Hoa Pang Chu, Hoa Tin Tin, Chong Kuan Hoa Hiang, Leng Bwe E O, Huan Ang To serta Siaubi. Setelah mengangkat saw, perahu pun pelan-pelan bergerak meninggalkan kebun belakang perkampungan Ban Siong San Cheng. Kedua rombongan perahu itu bergerak dengan suatu jarak tertentu, tapi untuk hubungan kontak, setiap hari selalu ada burung merpati yang menghubungkan perahu yang satu dengan perahu lain. Senja itu perahu mereka tiba di Seikobyo jaraknya dengan bukit lucusan tinggal 6-7 li. Tempat itu merupakan pos terakhir dalam perjalanan mereka, sebab bila gerakan lebih ke depan berarti jaraknya dengan lucusan lebih dekat, bisa jadi pasukan air pihak lawan akan melakukan pemeriksaan ataupun penghadangan, karenanya mereka berpendapat lebih baik mendarat di Seikobyo kemudian meneruskan perjalanan ke bukit lucusan dengan melalui jalan darat. Tengah hari itu, Ban Tiong Tat juga telah menerima surat terakhir yang dikirim He E Im Hang lewat burung merpati, dikatakan pagi itu mereka telah tiba di Liong Ongki dan menurut rencana siangnya langsung naik ke bukit lucusan. Dengan demikian, beleh dibilang kerjasama di antara mereka sepanjang jalan amat rapat dan erat. Setelah perahu merapat di daratan, semua orang pun naik ke darat sambil melemaskan otot, maklumlah setelah berapa hari dikurung dalam perahu, mereka merasa semangatnya kini berkobat kembali. Waktu itu malam sudah tiba, kegelapan mulai menyelimuti seluruh permukaan bumi. Congkoan Ban Tiong Tat telah menyiapkan air teh serta hidangan di dalam kubil itu, kemudian mengundang semua orang untuk beristirahat di gedung sebelah timur. Empat batang lilin yang besar telah disulut kaum pendeta dalam ruangan, suasana yang terang-benderang membuat keadaan di situ terasa lebih nyaman. Di situ pun telah disediakan dua buah meja perjamuan sekalipun yang dihidangkan hanya sayuran dan hidangan yang tak berferjiwa namun kelihatan kalau semua hidangan itu amat lezat dan harum. Selama beberapa hari ini semua orang memang selalu makan daging dan ikan, karenanya hidangan barang-barang tak berferjiwa ini menambah kenikmatan semua orang dalam bersantap. Selesai mengisi perut, semua orang mulai berunding kembali rencana selanjutnya dalam operasi kebukit lucusan malam nanti. Sementara perundingan masih berlangsung, mendadak terdengar siow yang baru berusia 14 tahun dari perkumpulan Pek Hoa Pang menjerit kesakitan kemudian sambil memegang perutnya dengan kedua belah tangan ia terbungkuk-bungkuk. Dengan wajah keren Hoa Tintin segera berpaling seraya menegur, Hei, mengapa kau?